Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, Imam Syukani Rahimahullahu Ta'ala setelah menjelaskan tentang bab solat berjamaah, beliau terangkan tentang bab sujudi sahwi. Ketab Diyo Rahimahullahu Ta'ala, bab sujudi sahwi, sahwi artinya lupa. Ya, ini sujud disandarkan kepada sebabnya. Sebab sujud itu terjadi disebabkan kenapa? Karena adanya kelupaan. Karena adanya kelupaan. Dan kelupaan ini di dalam sujud, atau lupanya seorang di dalam solat, itu kadang karena dia lupa sehingga dia menambah, adanya lupanya sehingga dia mengurangi, adanya lupanya sehingga dia membuat ragu di dalam solatnya. Dan tiga hal ini merupakan tiga sebab yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi. Saya ulangi, yang pertama karena menambah, yang kedua karena mengurangi, dan yang ketiga karena ragu. Imam Al-Shawqani Rahimahullahu Ta'ala disini berkata, Jadi disini ada tujuh pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi adalah hal yang diperintah oleh Nabi SAW bagi siapa yang lupa. Datang dalam sejumlah hadith dengan konteks perintah bagi siapa yang lupa untuk melakukan sujud sahwi. Untuk melakukan sujud sahwi tersebut. Di antaranya, Nabi SAW bersabda di dalam hadith Ibn Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang syak di dalam salatnya, hendaknya dia taharri, berusaha memilih yang benarnya. Kemudian dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud, ini perintah ya, kemudian dia sujud, dua kali sujud. Dan ada dalil-dalil yang lain, riwayat-riwayat lain yang menunjukkan tentang perintah untuk melakukan sujud sahwi ini. Dan dia adalah sebuah ibadah, dimalumi, tuntunan, dan pensyariatannya. Nabi SAW pernah lupa, dan Allah SWT di dalam lupanya Nabi SAW dalam salat memberikan sejumlah shikmat dan pelajaran. Yang pertama menunjukkan bahwa Nabi juga adalah manusia, sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua dengan lupanya beliau, nampalah bagaimana pensyariatan sujud sahwi tersebut. Dan kisah lupa Nabi SAW di dalam salatnya, ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Yang diantaranya adalah hadith yang disebut dengan nama hadith Dulyadain dari Abu Farirah RA. Bahwa Nabi SAW beliau pernah salat Isya. Lalu beliau salat dua rakat, kemudian setelah salat dua rakat beliau salam. Beliau salam. Kemudian beliau berdiri ke tiang yang terhampar di masjid, lalu beliau bersandar di situ. Seakan-akan dia marah. Maka ringkasan dari hadith ini, orang-orang berkata, kenapa Rasulullah hanya salat dua rakat? Apakah salat dikurangi? Padahal yang hadir di situ ada Abu Bakr dan Umar. Maka di tengah jemaah yang hadir waktu itu ada suara yang bernama Dulyadain. Dia yang berkata kepada Nabi Rasulullah, Apakah engkau lupa? Atau engkau mengurangi salatnya, meringkasnya? Karena Nabi tidak berkata, tidak berkata. Saya tidak lupa. Amkassarta bisa juga dibaca. Amkassirat, apakah salatnya sudah diringkas? Berubah menjadi ringkas. Nabi berkata, salat tidak diringkas. Dan saya tidak lupa. Karena Dulyadain mengatakan diringkas, maka Nabi bertanya. Akamaya kulu Dulyadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dulyadain? Ini menunjukkan bahwa beliau tidak langsung menolak. Tapi beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Maka sahabat berkata, iya. Maka Nabi pun maju ke depan. Sebab beliau mundur ke bersandar. Maka beliau maju ke depan. Lalu beliau salat apa yang kurang. Kemudian beliau salam. Setelah beliau salam, beliau takbir lagi. Kemudian sujud. Seperti sujudnya sebelumnya. Bahkan kadang lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Dulu diantara dua sujud. Kemudian takbir lagi sujud. Setelah itu, beliau sujud. Kemudian mengangkat kepalanya lagi. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat. Kemudian setelah itu Nabi salam. Kemudian setelah itu, Nabi salam. Ini kisah Dulyadain. Ini menunjukkan bahwa Nabi salallahu alaihi salam. Yang lupa di dalam. Pernah lupa di dalam salatnya. Tidak ada kisah yang lainnya. Yang sudah berlalu bersama kita. Kisah Abdullah ibn Buhayna. Ketika Nabi salallahu alaihi salam. Harusnya duduk tersyahud awal. Beliau tidak duduk. Tapi langsung apa? Langsung berdiri. Tidak tersyahud. Baik. Jadi itu tentang hukum sujud sahwi. Kedua, berapa jumlah sujud sahwi itu? Syokani menjelaskan khumah sejedatan. Dia dua kali sujud. Dan ini diterangkan dalam banyak riwayat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Nah. Kemudian yang ketiga. Waktu pelaksanaan sujud sahwi. Maksudnya waktu pelaksanaan kapan. Di mana tempat sujud sahwinya. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Iya. Jadi kalimat waktu di sini. Mungkin lebih tepatnya diganti tempat ya. Tempat pelaksanaan apa? Sujud sahwi. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Syokani berkata sebelum salam atau setelahnya? Iya. Jadi di sini Syokani seakan-akan memberi pilihan. Boleh dua-duanya. Boleh setelahnya dan boleh apa? Dan boleh sebelumnya. Iya. Dan mungkin saja beliau berikan pilihan. Sebab memang ada rincian di dalam masalah. Dan yang benarnya memang ada rincian. Dalam hal ini. Ya kesimpulannya. Saya sudah sebutkan tadi. Sebab sujud sahwi. Karena ada berapa perkara? Tiga perkara. Karena menambah. Karena mengurangi. Dan karena apa? Karena dia ragu. Kalau dia menambah. Dia menambah rukun. Atau menambah kewajiban. Maka dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Dalilnya. Hadith dul-diadini itu. Nabi dua rakat beliau salam. Ini kan menambah salam di sini. Iya kan? Maka setelah itu. Nabi diingatkan. Maka beliau pun menyambung dua rakat. Setelah sholat dua rakat. Beliau salam. Baru setelah itu. Beliau sujud lagi. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini kalau menambah. Dan ada hadith Ibn Masud yang telah saya bacakan juga tadi. Itu menunjukkan adanya penambahan. Dan beliau juga sujud setelah salam. Beliau sujud setelah salam. Dalam hadith Ibn Masud. Yang kedua kalau mengurangi. Dan yang kedua apabila mengurangi. Siapa yang mengurangi. Siapa yang mengurangi. Maka dia sujud sebelum apa? Sebelum salam. Dalilnya adalah hadith. Abdullah Ibn Buhayna. Ketika Nabi SAW harusnya duduk. Tashahud awal beliau langsung berdiri. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi. Tashahudnya kurang. Maka beliau sujudnya dimana? Disebutkan dalam hadith Abdullah Ibn Buhayna. Maka Jadi begitu beliau sudah terakhir. Hampir selesai salatnya. Manusia menunggu beliau selesai salam. Apakah beliau salam? Tidak. Beliau takbir lagi. Lalu sujud dua kali sujud. Sujud dua kali sujud. Sebelum beliau salam. Setelah itu baru beliau salam. Ini karena lupanya. Akibat apa? Saya kena lupanya bentuknya apa? Bentuknya mengurangi. Kalau bentuknya mengurangi. Maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Kemudian keadaan yang ketiga. Kalau dia ragu. Ragu itu dua macam keadaannya. Ada seorang yang ragu. Dia ragu antara tiga dan empat. Ragu antara dua dan tiga. Yang mana yang dia lakukan? Dia ragu. Ragu ada dua macam. Ada ragu. Dia tidak bisa menentukan. Yang mana yang? Kuat dari dua keraguan ini. Dan ada ragu. Dia ragu antara dua hal. Tapi dia ada. Yang bisa dia kuatkan. Sangkaan beratnya di mana. Jelas ya? Jadi ini dua macam bentuk ragu. Dua macam bentuk ragu. Kalau dia ragu. Dan dia bisa menguatkan. Ada sangkaan beratnya. Misalnya dia ragu. Ini saya sekarang antara tiga atau empat. Dia ragu. Dia pikir-pikir. Oh kelihatannya saya baru tiga. Atau dia kata. Oh kayaknya saya sudah empat. Jelas ya? Dia lebih condong kepada empat. Maka silahkan dia selok keempat. Dia anggap itu empat. Tapi dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Kalau dia dengan tahari seperti ini. Maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Berdasarkan hadith Ibn Mas'ud. Riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau. Kalau dia ragu dalam solatnya. Hendaknya dia tahari yang benarnya. Ini kan tahari yang mana yang benar. Dia sudah pilih yang mana yang benarnya. Hendaknya dia sempurnakan. Kemudian dia salam. Setelah dia salam. Kemudian dia sujud dua kali apa? Dua kali sujud. Baik. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan. Seimbang antara dua hal. Misalnya antara tiga dan empat. Dia ragu antara tiga dan empat. Tentunya yang dia ambil yang mana? Yang mana dia yakin? Antara dua ini. Dia ragu antara tiga dan empat. Sekarang dia yakin yang mana? Ya pasti tiga yang dia yakin. Maka dia ambil yang paling sedikitnya. Kalau begini keadaannya dia ragu. Tidak bisa menentukan. Dia ambil akhirnya yang paling sedikitnya. Maka yang seperti ini. Sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini berdasarkan hadith Abu Syahid Al-Khudiri. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Kata Abu Syahid. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya. Dia tidak tahu berapa dia salat. Tiga atau empat. Maka. Kata Nabi SAW dalam hadith ini. Kendainya dia buang keraguan itu. Dia ambil yang dia yakin. Antara tiga dan empat. Yang mana dia yakin? Tiga. Dia ambil yang tiga. Jadi dia ambil yang tiga. Tambah lagi satu. Setelah itu. Kemudian dia sujud dua kali sujud. Sebelum dia salam. Jadi sujudnya di mana ini? Sebelum dia salam. Ya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya kesimpulan di dalam masalah apa? Di dalam masalah sujud sahwin. Di mana tempatnya? Sebelum salam atau setelah salam? Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya. Ya. Yang pertama. Kalau dia menambah. Ya. Sujud sahwinnya kapan? Setelah salam. Kalau kena mengurangi sujud sahwinnya? Sebelum salam. Kalau dia ragu. Dan ada pilihan. Dia memilih salah segar keduanya. Ada yang dugaan beratnya. Maka. Setelah salam. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan. Akhirnya dia ambil angka yang paling sedikit. Sebab itu yang meyakinkan. Maka dia sujud sahwinnya kapan? Sebelum salam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala. Wabi ihramin. Ya. Ini tentang. Apa namanya? Sujud sahwin itu. Seorang ketiga sujud sahwin. Dia sudah salah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau sujud sahwin. Maka dia ikhram lagi. Takbir lagi. Ikhram maksudnya apa? Dia baca takbir. Dia baca Allah akbar. Turun. Naik lagi Allah akbar. Dulu diantar dua sujud. Dia takbir lagi Allah akbar. Sujud lagi. Terus dia takbir lagi Allah akbar untuk apa? Duduknya. Ya. Untuk duduknya. Apakah ada tashahud? Ashokani disini berkata. Watashahuddin. Dah ada tashahudnya. Ini pendapat beliau. Dan beliau bangun pendapat ini dalam sebagian hadith. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa seluruh hadith. Yang menyebutkan tashahud di sujud sahwin. Itu hadithnya lumah. Hadithnya lumah tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena itu yang benarnya tidak ada tashahud. Karena itu saya di pembahasan. Saya beri tanda tanya. Apakah ada tashahud lagi? Jawabannya yang benarnya tidak ada tashahud lagi. Sebab seluruh hadithnya adalah apa? Adalah lumah. Pembahasan yang kelima. Apakah ada salam? Jawabannya iya. Ada salam. Sebab disebutkan di sejumlah riwayat. Bahwa Nabi SAW salam setelahnya. Jadi langsung salam tidak ada lagi tashahud. Kemudian ketentuan pelaksanaan yang kapan dia dilaksanakan. Kata syaukani yusyrawid nitarki masnun. Disyariatkan sujud sahwi ini. Karena meninggalkan yang disunnahkan. Wali ziyadati. Karena menambah. Walau rakaatan sahwan. Walaupun satu rakaat. Dia tambah kerana lupa. Wali syekifil adat. Atau dia ragu di dalam jumlah. Ada keraguan. Disini Imam Syaukani menambah hal yang lain. Bagi orang yang. Jadi asalnya kita telah sebutkan rukun dan apa? Yang rukun dan yang apa? Yang wajib. Yang rukun dan yang wajib. Kalau ada yang kurang. Atau dia tambah. Maka ini yang apa? Dilakukan sujud sahwi. Tapi Syaukani menambah disini. Kalau dia meninggalkan hal yang disunnahkan. Menimbalkan hal yang disunnahkan. Maka dia juga sujud. Sahwi. Dan yang benarnya. Pendapat ini kurang kuat. Yang benarnya dia pada hal yang wajib dan ada. Dan pada hal yang apa? Yang merupakan rukun saja. Adapun hal yang disunnahkan. Maka asalnya dia adalah hal yang disunnahkan. Dan sunnah itu tidak mesti seorang. Apa namanya? Mengerjakannya dia adalah hal yang menyempurnakan. Dan ini ada beberapa pembahasan disini. Tapi itu kesimpulannya. Bahwa untuk hal yang disunnahkan. Itu juga tidak dilakukan sujud sahwi. Kalau dia melakukannya. Dia pandang ingin sujud sahwi karena dia lupa. InsyaAllah tidak ada masalah. Kemudian pembahasan yang ketujuh. Kewajiban makmum bila imam sujud sahwi. Syokhani disini menjelaskan. Apa kewajibannya? Kata beliau. Wa ida sajad al imamu taba'aful mu'tam. Apabila imam itu sujud. Maka mu'tam di belakangnya. Dia ikut apa? Dia ikut sujud. Ini keadaannya ada dua. Tentunya imam keadaan salam sebelum. Keadaan sujud sahwi sebelum salam. Dan keadaan sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam. Ya ini jelas. Semua makmum harus apa? Harus ikut. Tidak bisa tidak. Jelas ya? Tapi kalau imamnya sudah salam. Baru dia sujud sahwi. Maka yang masbuk bagaimana? Apakah sujud sahwi dulu baru melanjutkan? Ya jawabannya tidak. Yang masbuk langsung berdiri. Menyempurnakan. Setelah mereka sempurnakan. Apakah mereka sujud sahwi? Ya. Jawabannya dilihat. Kalau dia hadir. Setelah imam lupa. Maka dia juga apa? Sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak hadir. Atau dia tidak tahu. Dimana letak lupanya imam. Maka dia tidak sujud sahwi. Jelas ya? Baik. Kenapa dirinci seperti ini? Sebab asalnya sujud sahwi itu. Adalah hal yang disyariatkan. Karena adanya kelupaan. Ya. Dan ini juga terkait dengan imam. Terkait dengan makmum. Pada saat mereka. Mengetahui dari imam hal tersebut. Jelas ya? Jadi setelah dia tidak hadir. Maka dia tidak terkena. Hukum ini. Hukum untuk sujud sahwi. Ya. Baik. Ini selesai pembahasan tentang sujud sahwi. Kemudian bab berikutnya. Kata penulis rahimahullah. Babul qaba' lil pawa'id. Bab menunaikan. Atau bab menqaba. Salat yang tertinggal. Ya. Ini penjelasan tentang orang yang tertinggal salatnya. Seperti orang yang. Apa namanya. Yang saya terangkan. Misalnya seperti dia pinsan. Atau seperti orang yang tersibukkan. Ya. Orang yang tersibukkan. Sehingga. Akhirnya sama sekali dia tidak bisa. Ya. Sudah berusaha untuk salat pada waktunya. Namun. Dia tidak mampu. Untuk. Melakukannya. Tidak mampu untuk melakukannya. Nah. Dan ini dimaklumi ya. Kisah bagaimana para sahabat. Jadi sebagian peperangan. Mereka. Ya. Tidak mampu melaksanakan salat asar. Kecuali. Setelah keluar apa. Keluar waktunya. Maka disini dibahas tentang adanya. Mengganti. Alfa wa'id. Salat. Mengqaba' salat yang luput. Imam Musyokani rahimahullahu ta'ala. Disini mengurekan. Dan dari urean beliau. Ada tiga pembahasan. Yang kita garis bawahi. Pertama tentang mengqaba' salat. Yang ditinggalkan tanpa udur. Ya. Jadi kalau tanpa udur. Berarti sengaja. Kata beliau. Inka nattarku amdan. Lali udrin. Padainullahi ahakku ayyukba. Kata beliau. Kalau ada yang meninggalkan salat. Sengaja. Tanpa udur. Maka. Kutang kepada Allah. Itu lebih pantas untuk apa. Untuk diganti. Jadi misalnya ada orang bandil dia. Dia tahu salat itu wajib. Ya. Tapi masa itu. Ya dia. Ya. Kurang mendapat petunjuk. Dia meninggalkan. Sengaja. Dia ingat berapa lama salat yang dia tinggalkan. Maka menurut Imam Syukani disini. Kalau dia sengaja meninggalkannya. Dia wajib apa? Wajib menggantinya. Wajib mengkodoknya. Nah. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat yang lain. Pendapat yang kedua bahwa. Itu tidak bisa dikodok. Sebab dia meninggalkannya tanpa udur. Dengan sengaja. Dan mengkodok itu. Hanya ada pada. Orang-orang yang punya udur saja. Ya. Hanya ada pada orang-orang yang punya udur saja. Apalagi. Pada hari kiamat. Ya. Disebutkan bahwa. Orang salat-salat sunnah. Ibadah sunnah itu. Itu akan menutupi kewajiban. Karena kewajibannya kalau sudah kurang. Maka. Tidak dikodok dengan menggantinya. Tapi ditutupi dengan ibadah apa? Ibadah sunnah. Dan ini pendapat insya Allah yang lebih kuat. Ya. Bahwa dia tidak bisa mengkodoknya. Caranya dia bertobat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah untuk menutupi apa? Menutupi kewajibannya. Ini pendapat yang ditarjih oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Nah. Kemudian pembahasan yang kedua. Tentang mengkodok salat yang ditinggal karena udur. Ya. Kata beliau. Wa inkana liudurin falaysa biqabak. Ya. Balada'un fi wakti zawalil udur. Illa salat al'id fatithanihi. Ya. Kata beliau. Ada pun kalau dia tinggalkan karena udur. Maka itu sebenarnya bukan qabak. Tapi apa? Tapi ada. Dihitung sebagai ada. Dan ini silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia dihitung qabak atau dihitung ada. Ya. Jelas ya. Dihitung ada. Ya. Dan disini dibedakan permasalahannya. Kalau dia misalnya meninggalkan salatnya. Dia undur karena. Karena lupa. Atau karena ketiduran. Ya. Ini di luar kemampuannya. Maka yang seperti ini. Dia ganti ketika dia ingat. Dan waktu dia gantinya. Itu disebut dengan ada. Sebab memang ada dalam sebuah riwayat. Disebutkan paliwadihi. Tendaknya dia ada. Dia lakukan ada. Pakai lafat ada. Jelas ya. Dia ganti. Dengan bentuk abak. Ada. Tapi kalau selain daripada itu. Maka itu disebut dengan nama apa? Dengan nama qabak. Walaupun asyukani rahimahullah. Nama pandangnya qabak. Tapi dipandang dengan apa? Ada. Karena dia punya udur. Dan ini. Apa namanya hal. Yang sebenarnya walaupun punya pengaruh dalam masalah fikir. Tetapi. Tidak. Terlalu penting. Ya. Bagi. Apa namanya. Di dalam pembahasannya. Ya. Karena itulah. Kesimpulannya bagi. Orang yang meninggalkan sholat karena udur. Ya. Dilihat udurnya. Ya. Dan dia lakukan sholat itu kapan? Dia mampu. Kalau dia punya udur misalnya. Dia ketinggalan sholat. Dia berusaha untuk sholat. Seperti di kejadian di. Perang Khaybar. Ya. Terdesak para sahabat sampai waktu asar. Ya. Sampai Umar mendoakan kejelekan untuk mereka. Maka mereka sholat asar di waktu apa? Di waktu maghrib. Ya. Dan ketika sholat asar di waktu maghrib. Mereka melakukan asar dahulu. Kemudian apa? Kemudian maghrib. Yang diqabah itu harus dilakukan secara berurut. Secara apa? Secara terpib. Dan ada yang kena lupa. Dan kena ketiduran. Dan ini sudah berlalu hadith Anas bin Malik. Rewet Bukhari dan Muslim. Man nasiyah sholatan au nama anha. Faka sharatuha ay yusalliyaha ida daka raha. Siapa yang lupa. Sebuah sholat. Atau dia tidur darinya. Maka khasaranya. Adalah dia sholat. Melakukan sholat itu ketika dia ingat. Ini semuanya dengan udur. Nggak ada masalah insyaAllah. Dilakukan. Kecuali disini sholat eid. Ini pembahasan yang ketidak. Mengkabah sholat eid kerana udur. Sholat eid itu boleh dikabah. Boleh dikabah di hari setelahnya. Dikabah di hari setelahnya. Nah. Jadi misalnya. Kau muslimin sudah berusaha melihat di akhir bulan. Di akhir Ramadan sudah berusaha melihat. Hilal. Tidak nampak hilalnya. Waktu itu belum ada yang melaporkan. Hilal nampak. Begitu sudah lewat waktu duhur. Baru ada yang datang melaporkan. Dari badia misalnya. Sebab dulu waktu itu. Jauh perjalanan. Ada yang melihatnya di lumbah. Ada yang melihatnya di. Apa namanya. Tempat-tempat yang jauh. Maka mereka datang ke kota Medina. Loh. Kok belum sholat eid. Mereka melihat hilal kemarin. Misalnya. Dia laporkan. Kepada nabi. Bahwa. Dilihat hilal itu. Nah ini kalau terlambat sampai berita. Maka dikabah di mana? Di hari esoknya. Ingat ya kalau. Sebab waktu pelaksanaan eid itu. Dari terbitnya matahari. Sampai setinggi tombak. Ya hingga sebelum. Matahari itu tergelincir. Jadi kalau sudah. Tidak memungkinkan dilaksanakan. Maka dikabah di hari apa? Di hari esoknya. Ini berdasarkan. Hadith Umair bin Anas. Dari sebagian paman-paman beliau. Dari kaum Al-Ansar. Direwetkan oleh Imam Lima. Kecuali Yaktir Miri. Ya beliau berkata. Ya hilal syawal waktu itu. Tidak nampak bagi kami. Maka kami pun. Masih tetap puasa. Maka datanglah sekelompok. Orang yang berkendaraan. Di akhir hari. Berarti di hari. Di akhir hari dia datang. Di sore hari. Ya bukan di mana? Bukan di awal. Kalau di awal pasti akan. Segera dilakukan i. Maka. Maka mereka pun. Ya. Memperseksikan kepada Nabi. Bahwa mereka melihat hilal kemarin. Kemarin. Atau kemarin. Dalam artian tadi malam. Mereka apa? Melihat hilal. Soreh kemarin. Ya. Fahamaran Nabi. Ayyuftiru minyawmihim. Maka Nabi pun perintah para sahabat. Yang puasa waktu itu. Untuk berbuka. Wayakhrujul i'idihim minalqad. Dan mereka keluar. Untuk melakukan sholat i'id. Di besok harinya. Ini dalil untuk apa? Mengkabahnya. Jadi ini hadith. Ya hadithnya di. Kuatkan oleh Syekh Halal Bani. Dari seluruh. Jalan-jalan ya. Baik. Hadith ini adalah dalil. Yang menunjukkan bahwa i'id. Bisa diundur. Kalau memang ada udur. Ya memang ada udur. Dan termasuk udur. Di masa ini misalnya. Ya. Kalau misalnya terjadi dua i'id. Di sebuah negeri. Dan ini sering terjadi ya tempat kita ya. Ada dua i'id. Terjadi. Dan i'id tersebut. Ya. I'id tersebut. Kebanyakan kaum muslimin. Di hari kedua. Ya. Walaupun dia melihat hilal. Untuk hari sebelumnya. Maka. Kalau kebanyakan kaum muslimin di hari kedua. Hendaknya dia undur. Hingga di mana? Untuk hari esoknya. Itu termasuk udur. Sebab pasalnya i'id itu bersama. Kebanyakan. Kaum muslimin. Dan ini sering saya ingatkan. Bahwa. Hukum yang seperti ini. Tidak ada ketetapan yang. Tetap di dalamnya. Dilihat keadaan sebuah negeri. Dilihat keadaan sebuah negeri. Sekira. Apa namanya juga. Kadang sebagian dari. Apa kawan-kawan ada yang mengitlakan. Bahwa. I'id itu harus bersama penguasa. Pemerintah. Ini adalah hal yang benar. Ya. Secara umum. Hal yang benar. Tapi harus diketahui ya. Bahwa. Kita melihat keadaan. Penggambaran keadaan. Ya. Di. Pemerintahan kita. Ya. Penentuan i'id itu. Memang mereka tentukan. Tapi yang menjadi masalah. Mereka buka. Yang lainnya silahkan. Ber'id juga. Ya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Dikata pemerintah mengharuskan. Semuanya resikut keputusannya. Benar maupun salah. Nah. Ini baru pemerintah sebenarnya. Dan itulah sebenarnya tugas. Pemerintah harusnya. Ya. Dia yang memegang. Kendali penuh. Di dalam masalah. Penentuan hari i'id. Ya. Maka siapa yang melihat. Dengan mata kepalanya. Silahkan. Tidak diterima oleh pemerintah. Maka dia berbuka pada dirinya sendiri. Tidak usah dia mengajak orang lain. Dia berbuka pada dirinya sendiri. Jelas ya. Dia i'idnya nanti bersama apa? Bersama pemerintah. Berdasarkan. Hadith ini. Jelas ya. Dan mengitlahkan bahwa harus dengan pemerintah ini agak repot juga di keadaan kita. Pemerintah pusat ya. Di hari Senin misalnya. Tapi pemerintah daerah di hari apa? Di hari Selasa. Yang mana yang diikuti? Semuanya pemerintah. Hah? Di sebagian tempat. Ikuti pemerintah. Tapi tidak ada yang i'id kecuali 1-2 orang di hari itu. Kebanyakan manusia i'idnya di hari setelahnya. Yang mana yang diikuti? Ya. Maka dari sini harus dilihat. Timbangan-timbangan syariat. Pertimbangannya harus apa? Harus lengkap. Jangan melihat di satu sudut saja. Ya. Keadaan dilihat dengan apa dia menentukan. Dengan rukiyat hilal atau tidak. Kemudian yang kedua di pelaksanaan sholat i'idnya. Ya. Kebanyakan yang melakukan i'id. Apakah kebanyakan? Atau sedikitnya? Atau seimbang? Atau bagaimana? Ya. Ini dilihat kondisi dan keadaan. Tidak ada fatwa menentu dalam hal ini. Ya. Jelas ya. Karena itu di banyak keadaan dan banyak kejadian. Saya sering bertanya ke sebagian bulanah kita. Tentang i'id yang terjadi ini. Di sebagian keadaan. Ada yang memfatwakan. Tidak ada masalah. Kalian i'id sebelumnya. Tidak sama dengan jadwal yang disebut oleh pemerintah. Tapi ada naf. Bahwa mereka bolehkan. Bagi siapa yang lainnya. Ya. Dan sebagian keadaan. Mereka sebutkan bersama-sama. Ini tergantung kondisi dan apa? Keadaannya. Ya. Sekiranya itu yang perlu saya ingatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Kemudian di sini. Kita sudah selesai ya. Di bab al-qaba'lil fawait. Kemudian berikutnya bab solatil jum'ah. Bab tentang solat jum'ah. Ya. Adhan. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. supaya. Allah ekber. Assalamualaikum 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 maka fasa'u bersegeralah menuju kepada dikir kepada Allah jadi fasa'u perintah bersegera dan asalnya perintah menunjukkan apa? wajibnya dan Allah celah orang-orang yang Quran dalam memperhatikan Jumat ini dan apabila mereka melihat perniagaan atau melihat sesuatu yang melalaikan mereka pun berpencar, bubar dan meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri ini menunjukkan bahwa Jumat itu dilakukan dalam khutbah itu dilakukan dalam keadaan apa? keadaan berdiri dan disini para sahabat ditegur sebab waktu itu Nabi sedang khutbah datang pedagang dari Syar maka para sahabat bubar, menyusul pedagang tersebut maka turun, ayat ini menegurnya jelas ya, ini menunjukkan bahwa menghadiri Jumat adalah hal yang apa? wajib, dan demikian pula diterangkan di dalam hadith Rasulullah SAW insyaAllah kita akan bacakan sejumlah hadith dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama namun, kewajiban seorang wajib menunjukkan solat Jumat itu dengan beberapa syarat beberapa syarat ya, syarat yang pertama dia adalah seorang muslim dia adalah seorang muslim syarat yang kedua dia adalah seorang yang mukallaf seorang yang mukallaf artinya dia akil dan apa? balik dia sudah akil dan balik waras dan dia adalah sudah balik kemudian syarat yang ketiga dia adalah laki-laki ya, ada lapar laki-laki ada pun perempuan ya, sama dengan solat yang lainnya tidak wajib dia menghadirinya tapi disini muncul pertanyaan bagaimana kalau perempuan hadir solat Jumat boleh atau tidak? ya, asalnya sama dengan solat yang lainnya tidak boleh dilarang asalnya tetapi khusus untuk Jumat ini adalah tempat berkumpulnya kaum lelaki padat masjid itu maka tidak sepantasnya perempuan itu hadir di mana? hadir di masjid pada hari Jumat tidak sepantasnya kecuali kalau memang ada masjid di khususkan tempat khusus bagi perempuan ya, kalau dia mau hadir silahkan itu pun tidak dianjurkan tidak dianjurkan untuk hadir jelas ya? baik sebab waktu Jumat adalah tempat berkumpulnya ya, kaum lelaki dengan jumlah yang sangat banyak maka dikhawatirkan adalah hal-hal yang tidak baik terjadi baik kemudian syarat yang ke berapa? syarat yang keempat ya adalah ada kemampuan ya ada kemampuan untuk menunaikannya ada kemampuan untuk menunaikannya jadi ini keluar darinya orang yang tidak punya kemampuan orang yang sakit ya, orang yang sakit nah kalau dia sakit ya itu udur baginya tidak apa-apa dia tidak hadir Jumat ya tapi yang dimaksud dengan sakit adalah sakit yang menghalangi dia untuk hadir ya atau membuat dia berat kalau dia hadir tidak akan khusyuk ketika dia hadir jelas ya? ada kemampuan sakitnya kalau sakit biasa demam-demam ya sakit gigi sedikit ya ya tertusuk duri ya maka sakit yang seperti ini ini tidak dihitung bukanlah sebuah udur ya dia adalah hal yang wajib untuk dia apa? dihadiri jelas ya kemudian yang kelima dari syarat dia harus seorang yang merdeka bukan budak ya harus merdeka sebab kalau budak dia itu terikat pada tuannya namun disini para ulama merinci kalau misalnya tuannya mengibinkan dia hadir maka itu menjadi wajib atas budak tersebut sebab udurnya sudah hilang ya udurnya hilang udurnya tidak hadir karena dia dibawa ke pemilihan tuannya tapi kalau tuannya idinkan udur sudah hilang dia wajib untuk apa? untuk hadir salat jumat kalau tidak diidinkan maka dia tidak hadir salat jumat udur baginya tidak hadir salat jumat kemudian yang keenam adalah dia adalah orang yang menetap orang yang menetap di sebuah tempat mukim bukan musafir ya ada pun orang yang musafir tidak ada kewajiban jumat tidak ada kewajiban jumat karena itu saya ingatkan disini tentang kelirunya ya pelaksanaan-pelaksanaan jumat yang terjadi ya di sebagian apa namanya kapal-kapal yang disitu orangnya semuanya musafir tapi mereka menegakkan apa jumat diatasnya dan ini adalah hal yang keliru ya dan lebih keliru lagi setelah jumatnya ya dijama lagi dengan apa dijama lagi dengan asar ya sebab menjama itu antara duhur dan asar bukan antara jumat dan apa asar tidak ada antara jumat dan asar dijama yang ada hanya menjama antara duhur dan apa dan asar makanya dari kesalahan-kesalahan yang hendaknya diluruskan baik selesai sudah penyebutan syarat-syarat apa syarat-syarat wajibnya siapa yang wajib menghadir solat jumat baik yang kedua siapa yang diberi udar untuk tidak hadir solat jumat disini terangkan oleh Imam Shaukani kata beliau tajibu ala kulli mukallafin illal mar'ata wal abda wal musafira wal mar'ata wajib atas setiap mukallaf ini salah satu syarat ya syarat wajibnya dan saya sudah terangkan syarat-syarat yang lainnya kecuali ini yang diberi udar kecuali perempuan perempuan ini tidak hadir solat jumat kita sudah terangkan yang kedua budak yang ketiga adalah musafir dan ini musafir banyak pendadilan-pendadilannya yang keempat adalah orang yang sakit empat hal ini digabungkan di dalam sebuah hadith pernah digabungkan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam sebuah hadith yang diriwetkan oleh Imam Abu Daud dari Tariq bin Syihab Nabi s.a.w. bersabda ini diterangkan di hadith yang lain diterangkan di hadith yang lainnya dimana Nabi s.a.w. di dalam safarnya tidak pernah dinukil beliau melaksanakan apa melaksanakan jumat dan tidak ada sahabat yang dinukil dari mereka dari as-salaf yang dinukil dari mereka ada yang melaksanakan jumat ini dalil yang paling kuat tentang apa namanya udur bagi musafir itu baik jadi termasuk orang yang mendapatkan udur kemudian pembahasan berikutnya tentang kaifiyat solat jumat tentang kaifiyat solat jumat ya as-syokani rahimahullah berkata wa fiyaka sa'iris khalawat la tukhalifuha jumat itu sama dengan seluruh solat tidak menyelisihinya ya illa pi mashru'iyatil khutbataini qablaha kecuali dalam pensyariatan dua khutbah sebelumnya ya dimaklumi bahwa jumat itu berapa rakat ha solat jumat dua rakat ini adalah hal yang dimaklumi solat jumat dua rakat iya jadi solat jumat adalah dua rakat sama dengan solat yang lainnya kalau dilakukan iya jadi kalau solat subuh persis laksanaannya tentunya ada bacaan-bacaan yang dibaca ya ada syariat bagaimana bacaannya ketentuannya ada sunnah-sunnahnya di dalam masalah bacaan iya tidak ada penyelisihannya kecuali dengan solat yang lain kecuali ada disyariatkan khutbah sebelumnya dua khutbah disyariatkan dan persyariatan dua khutbah ini adanya khutbah di jumat ini adalah syarat syahnya jumat merupakan syarat apa syarat syahnya jumat ya sebab di dalam Al-Quran dikatakan pas'au ila ila dikri la bersegelar menuju kepada dikir kepada Allah itulah khutbah yang disebutkan jelas ya khutbah yang mengajak kepada dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ada hal-hal yang dibahas dalam penisyaratan jumat penegakannya dan selingnya kebanyakan perkara tersebut adalah perkara yang sebenarnya terlalu mempersempit dan terlalu memperatkan iya jelas ya dan ini saya tidak terlalu meluas disini tapi saya akan singgung sebagian hal yang kita alami di Indonesia ini sebab di Indonesia ini madhabnya adalah madhab apa syafiyah dan syafiyah ini adalah madhab yang paling ketat di dalam masalah rukun-rukun jumat hampir semuanya dihitung apa dihitung rukun misalnya dalam khutbah mereka menganggap rukun di khutbah itu mulai dari membaca Alhamdulillah harus rukun baca Alhamdulillah kemudian harus rukun baca salawat ini dihitung rukun oleh mereka jelas ya demikian pula membaca sesuatu dari Al-Quran ini dihitung rukun ya bahkan sebagiannya ada yang semakin luas kalau masyarakat umum kita ini kadang menambah dan melebihkan yang mana orang-orang syafiyah sendiri berselisih dalamnya kadang ada yang menambah harus membaca inna allahu malaikatahu yisalluna ala nabi kadang ada yang menambah rukun mendoakan harus ada doa di belakangnya dianggap rukun kadang ditambah lagi ibadah allahu inna allahu ya'muruh ya bil'adal ya dan seterusnya ya dan apa namanya ya kemudian tambahan di belakangnya lagi ya wala dikru allahi akbar wallahu alamu bima tasna'un ya ini tambahan-tambahan menganggapnya sebagai rukun ini adalah hal yang tidak ada dalilnya hal yang tidak ada apa tidak ada dalilnya walaupun ada nabi sallallahu alaihi sallam memuji Allah kemudian apa namanya membaca salawat dan seterusnya ini dari perbuatan hanya menunjukkan apa sunnahnya tidak menunjukkan rukun rukun itu kan artinya kalau diinggalkan batal apa batal khutbahnya batal sesuatu itu ya maka dia bukan rukun tapi hal yang dianjurkan untuk dibaca yang rukun di dalam khutbah itu itulah batasan yang disebut dalam ayat ada dikir kepada Allah maka di dalam khutbah harus ada peringatan harus ada mu'idah ya itu yang dimaksudkan di dalamnya dan kata dikir inilah yang dikembangkan oleh ulama syafia terlalu luas ya dikir masuk di dalamnya memuji Allah masuk di dalamnya apa masuk di dalamnya membaca salawat dan seterusnya walaupun dia tercakup dalam makna dikir tapi meluaskan seperti itu ini kita perlu dalil khusus perlu dalil khusus ya jelas sampai sini maka sebenarnya di dalam khutbah di dalam jumat ada sholat sholat dimalumi bagaimana sholatnya ada khutbah sebelumnya dua khutbah ya dua khutbah dan ini adalah termasuk syarat syahnya jumat termasuk syarah syatnya jumat adanya duduk misalnya antara dua jumat ini adalah sebuah hal yang wajib kemudian seorang berdiri ketiga jumat ini asalnya yang dilakukan sebuah pasalnya yang tidak dikenal khutbah itu kecuali dalam keadaan apa berdiri dan ada di dalam naf ayat ya kemudian di dalam jumat ya seorang itu berdiri kemudian bersuci dari hadat menutup aurat ya dia khutbah di atas mimbar menghadap kepada manusia ketika dia berada dia salam kepada manusia kemudian dia duduk ya dia duduk sampai muaddin selesai kemudian dia berdiri kemudian berdiri di atas tongkat ya kemudian dia mengangkat suaranya ya duduk di antara dua khutbah memedekkan khutbah ya membaca sebagian dari ayat Al-Quran ini dari sunnah-sunnah semuanya jelas ya mengatakan dia sebagai rukun ini adalah hal yang apa yang hal yang terlalu berat untuk dikatakan dia rukun sebab rukun artinya kalau ditinggalkan bakal khutbahnya ya bersamaan dengan itu saya tetap tekankan kepada seluruh Yahuwa walaupun kita tahu kesimputan yang kuat bahwa itu bukan rukun bukan artinya di tengah masyarakat kalau kita khutbah tidak kita baca dibaca saja semua yang mereka syaratkan itu dibaca selamat menikmati